Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi di channel saya seri seperti ini saya masuk ke area pemakaman di bongcino bersama ayo kita ikuti kita akan temukan apa saja di pemakaman area pemakaman kita belok ya jadi tadi suami saya menyapa ada orang yang tertutup karena ini baginya masih pakibat sekali ya jadi dengan sepi area pemakamannya Anda bisa melihat sendiri makam-makam yang ada di sini biasanya tempat ini terkenal di depan sekolahan yaitu di depan SMA 2 bayi dan SMP 2 bayi SMP 3 bayi kita lihat ada apa di dalam area pemakaman karena saya sering melihat banyak orang yang masuk di sini kita lihat ya apa sebenarnya ada di dalam pemakaman ini sehingga orang-orang bayi yang berdatangan ke sini saya lihat dari kejahuman ada beberapa orang ternyata saya menemukan kolam pemancingan kolam pemancingan yang ada di tengah-tengah sawah harian dan di antara makam saya sudah menyapa orang-orang ternyata mereka bayarnya mancingan yang berhari sehari berapa orang-orang terserah mau dekat ikan kamu dapat area pemakaman penampil area semakin hanya ini katanya harian yang terletak di antara sawah dan makam kamu pengen juga mancing di sini menceng nyali bisa mancing dari pagi ini sampai sehari full 80.000 Jumat kalau bingung kalau ingin menceng nyari bisa silakan datang kesini di rumahnya seperti itu kalau siang lumayan terik ini lumayan ikannya sudah besar-besar juga saya berbelok langsung dapat mendapati ini ya pemakaman yang cukup bagus kita meneruskan untuk mencari sesuatu yang menjadi misteri dimukai yang cukup ikutin terus ya jangan di skip dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen oke selamat menikmati selamat menikmati Juga kalian amati Apa yang ada di peribu-peribu Dari leluh Yang sudah minggu itu Makan-makan ini Ada yang Masih dilawat oleh keluarganya Sedang didatangi Tapi ada juga yang Lama sekali sudah tidak didatangi Kita coba Untuk Mencari sesuatu Yang di jenis teri Di kuburan ini Di area pengatangan Hung cino bersama Sampai kita ikuti Oke Jangan skip Ikuti Ada sesuatu yang menarik Nanti Makam pung cino ini Merupakan salah satu Makam Kita menemukan seorang ibu-ibu Yang sedang Nyapu ya Bersihkan rumput-rumput Di area pemakaman Nah Ternyata kita Belok Kita Bertemu dengan Pemunan Ternyata ada anak kecil juga Yang dari keluar dari Pemunan ini Coba kita masuk Ke area Pemunan ini Biar saya minta izin dulu Ibu-ibu yang tadi Yang nyapu ya Ibu-ibu yang Sendirian nyapu Di area pemakaman Kita ikuti terus Ada apa Apa yang ada di dalam Apa yang ada di dalam Bedung ini Ini adalah Bangunan Tempat kremasi Atau krematorium Dari Mereka yang Ingin di kremasi ya Bukan dimakamkan Tapi di kremasi Dan Sebagian Abunya itu Dititipin disini Ternyata Jadi Yang berjejer di dinding Ada nama Terus Ini itu Ternyata Ternyata ini Adalah abu-abu Yang dititipkan Dia Kontrak Jadi Bayarnya Setahun Sekali Coba kita Terusuri nanti ya Satu persatu Nah Ini Tempat krematoriumnya Ini tempat krematoriumnya Terus Ini ada Kohon Besar Kita mulai Menyusuri Satu persatu Abu-abu Yang Dititipkan disini Sebagian ada yang dimakamkan Sebagian ada yang dilarung ke laut Tapi ada juga yang dibiarkan Atau dititipkan saja disini Dengan kontrak tempat Bayarnya setahun sekali Oleh keluar Ternyata ini Ternyata ini ya Yang selama ini Terjadi misteri Ada apa di dalam Pemakaman Bucino Kita Terusuri ya Oh Abunya Terusuri satu-satu Abunya dititipkan Ternyata ini Di pendek Ternyata Ada Pas bunganya Ada Dupa Ada Pas bunga Biasanya Kan dipendet Dibuat Laut Kita Coba Lihat Misteri Bayar Setiap Tahun Terusuri Saya itu curiga Tadi yaitu bicara sama anak kecil tapi saya lihat enggak ada anak kecil mana anaknya bu enggak adakan ternyata adanya ada dibalik itu sedang main tak kirain siapa gitu saya printing sendiri jadinya yang dititipkan disini apakah ini juga salah ada salah satu dari keluarga anda yang dititipkan yang abunya dititipkan disini bagus ternyata tempatnya ya ada bunga-bunganya sebagai bentuk penghormatan pada keluarga yang telah meninggal dunia ya sewa lebih baik sewa bayar abu segini kecil daripada sewa bayar pemakaman yang lebih lebih luas mungkin ya ya hai 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 selamat menikmati banyak sekali ini jumlahnya mungkin ada ribuan ya ini berapa ribu ini sebanyak dari depan belakang semua di area kremasi ini dipenuhi dengan tempat penitipan abu mungkin sudah sejak lama ya sejak ini berdiri sampai sekarang mungkin ada yang masih dititipin jadi jumlahnya bertambah terus ya jadi banyak sekali ini kami segera berpamitan dan menelusuri melanjutkan penelusuran kami di area pemakaman fungsi maunya kita ikutin terus ya jangan di skip ada sesuatu ada jalan setapak yang sungguh mengerikan eh ada sepeda disitu selamat menikmati selamat menikmati kita mulai berpilok arah mencari jalan yang tidak bisa menikmati tidak bisa menikmati selamat 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 menikmati setelah kita mencuri area pemakaman yang kuas kita mencari jalan untuk keluar area pemakaman kita melewati jalan setapak dan kita ikuti terus jalanan ini jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share kita lanjutkan terus ya sampai selesai oke terima kasih telah mengikuti perjalanan kami sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati